Sobat Hytubers kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan mengulas line up Sri JFC menghadapi tuan rumah Persela Lamongan Di Stadion Surajaya Lamongan yang akan digelar pada hari Jumat 2 November 2018 Pukul 18.30 Yang berikut ini line up Sri JFC dan Persela Lamongan Yang dimana kedua tim ini memang tampil tidak dengan performa atau dengan squad terbaiknya Ya Sri JFC tanpa Zulfiandi dan Alberto Consalves Namun 4 pemain yang absen saat lawan Perseru kini sudah bisa main seperti Marco Merauji Kemudian Esteban Piscara dan Jalilop Kemungkinan Sri JFC akan mengandalkan Rizky Dwi Kemudian Jalilop dan Esteban Piscara di line depan dengan formasi 4-3-3 Ya selanjutnya Persela Lamongan Ya kembali mengandalkan tanpa Sadil Ramdhani Ya kemungkinan Haji Santoso akan mengandalkan beberapa pemain andalannya Ya termasuk Triul ini depan Seperti Pahmi Alayubi Kemudian Dendy dan Guntur Triaji Ya ini dia komentar dari Mungkin Mungkin buat saya sekarang terpositif Kita kemarin menang Dan sudah mulai Tahu apa yang saya mau Ya saya tahu ke sini Seusaha menang tapi Ya Kita datang untuk usaha Usaha menang Ya Tirada di mana kita bisa kata Ada pun Ada pun bisa susun Tapi Kita punya tempat Ya sementara itu Haji Santoso Menyatakan Dia selalu menganggap Setiap pertandingan di Stadion Curajaya Lamongan merupakan pertandingan istimewa Meski mungkin tanpa Para pemain andalnya Termasuk tadi Sadil Ramdhani Kemudian Loris Arnau Namun dia yakin Anak aslinya bisa Meladani Sri JFC Dan meraih Tiga poin Penting di Stradion Curajaya Sampai jumpa di Stradion Curajaya Sampai jumpa di Stradion Curajaya